Intro Terima kasih anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara dan masih kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Nur Irwan Syah Putra, pendiri Himpunan Pendonor Darah Palembang Mas Putra kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini dan ini terkait dengan Himpunan yang Mas Putra dirikan ini, apakah kalian juga terhubung dengan Palang Merah Indonesia Mas Putra? Kita bekerja sama-sama Palang Merah Indonesia, baik kota maupun provinsi Jadi kalau ada beberapa mereka yang membutuhkan kayak kemarin Plasma Conferences, tromboparesis yang memang terus juga membantu mereka untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah atau instansi-instansi yang butuh edukasi pengalaman, kita di situ Nah, tadi sudah Mas Putra singgung sedikit mengenai Plasma Convalesion begitu tentunya di situasi pandemi saat ini, Plasma Convalesion ini sangat dibutuhkan begitu Mas Nah, bagaimana detailnya? Seperti apa kalian bisa mendapatkan Plasma Convalesion ini? Mas Putra? Pendonor pertama yang saya dapetin Plasma Convalesion itu keluarga saya sendiri Kakak sayang Saya coba ngejar kom, ngobrol, ngobrolin secara persuasif, nge-flyerin, nge-buzzer tentang kebutuhan ini Karena waktu itu saya juga tidak bisa donor Plasma Convalesion Saya coba ngejar komin teman-teman saya yang sudah kena diskusi sama dia untuk berani donor darah Plasma Convalesion Sampai Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan juga untuk amal di donor darah Plasma Convalesion Jadi kalau bahasa kami, Sarjana Pak Jadi Mas Robi, kami menamain orang-orang ekspengintas itu Sarjana Alhamdulillah saya pernah Sarjana S1 S1 gitu ya Udah S1 Akhirnya saya bisa donor Plasma Convalesion Terus saya coba ngejar komin Teman-teman saya, adakah teman-teman yang persegiah donor Plasma Convalesion Diskusi sama dia, apalagi orang-orang yang butuh donor Plasma Convalesion itu Semua kalangan Ada yang dari pejabat Pemerintahan, adanya anak dari pejabat Adanya anak, adanya mantan pejabat Bahkan ada rakyat biasa Ataupun siapapun itu Ternyata masih kesusahan gitu Jadi dalam artian gini Plasma Convalesion itu gak mandang siapapun Anda Tapi ketika kemarin itu stoknya bener-bener menipis Kita semua butuh Disitu kami berpikir bahwa yuk sama-sama Kita buat gerakan peduli Plasma Convalesion Kita kasihin Kita gak tau nih berbicara secara medis Sebegitu berpengaruhnya Plasma Convalesion Tapi yang kita harapkan Dengan adanya gerakan Yuk sama-sama donor Plasma Convalesion Sebenarnya kita membantu para narkes Untuk mengatasi masalah COVID-19 Untuk syarat sendiri mas Menjadi pendonor Baik itu pendonor darah Atau juga pendonor Plasma Convalesion Ini syaratnya apa saja mas Untuk memenuhi Agar bisa menjadi pendonor Jadi untuk donor darah Kalau donor darah merah atau PRC Itu berat badan minimal 45 kg Tapi ada yang kantong berat badan minimal 50 kg Terus HP 12,5 Tensi darahnya normal 170 Itu untuk donor darah merah Untuk donor darah trombovaresis atau trombosid Orang bilang itu darah putih ya Untuk pasien-pasien demam berdarah Leukimia, kanker, dan sebagainya Cancer dan sebagainya Itu berat badan minimal 55 kg Trombosidnya minimal 250.000 Kalau di RSMH Kalau di rumah sakit darmais Rumah sakit yang lainnya Di Jakarta itu 200.000 Di RSMH 250.000 AB minimal 13 Hematokrit minimal 3 kali lipat Atau 40 39 ya Kalau 13 Tapi di minimal standarnya 40 Berat badan 55 kg Terus uratnya Jadi urat untuk donornya Rada besar Karena di trombos paresis Dan plasma convalesion Itu bakal mengalami Siklus darah masuk dan darah keluar Kalau donor darah-darah merah Itu darahnya Kita donor biasa Pakai kantong darah Ditusuk ke urat Tapi kalau untuk trombos paresis Sama plasma convalesion Itu ada alatnya Jadi Mas Robi Itu ada alat Dia 2 menit sekali Kita ngemompah Jadi sama kayak alat cuci darah Jadi darahnya itu Kita pompa selama 2 menit Nanti setelah 2 menit Itu darah dipisah Trombosid plasma Itu dikembaliin Dikeluarin donor darahnya Kalau untuk darah merahnya Dikembaliin Jadi darahnya dicuci dulu Nanti dikembaliin Itu untuk trombosid Kalau plasmanya Itu diambil plasmanya saja Jadi plasma diambil Ini X penyintas ya Nah gitu Nah kalau untuk yang bisa Donor plasma convalesion Itu dia punya Titer antibody Minimal 60 Kalau nggak salah ya 60 atau 70 Titer antibody minimal Terus Atau 2 minggu Setelah Dinyatakan Negatif Sampai 3 bulan Tapi Ini namanya medis Ini aturan dari pemerintah Cuman ada beberapa Yang tidak tembun Itu lebih dari 3 bulan setelah Dia sembuh Dia masih donor darah Plasma convalesion Ada teman yang sudah donor 7 bulan atau 8 bulan Setelah dia kena Dia masih bisa Bagus Titer antibody nya Mungkin Kuasanya Tuhan Saya nggak tahu Itu untuk Plasma convalesion Minimal 2 minggu Setelah Negatif ya Sampai 3 bulan Karena Titer antibody nya Masih bagus Pastinya Ada banyak Begitu Pasien Yang telah Terbantu oleh Gerakan sosial Kalian ini Bagaimana Tanggapan masyarakat Dengan adanya Komunitas ini Mas Putra Alhamdulillah Tanggapannya positif Gerakannya Gerakan yang positif Respon masyarakat Sangat positif Apalagi Begitu Plasma convalesion Ini sebuah cerita Yang sangat Menginspirasi Ini orang Butuh daerah Plasma convalesion Sudah kemana-mana Nggak dapat Hari itu Dia nelpon Sambil nangis Dia cuma ngobrol Bahwa Dia ditawarin Di pasar gelap Jadi Di darah ini Ada kayak Pasar gelap Calunya ya Itu di Media sosial Itu sering benar Entah itu di Facebook atau apa Dolly ini sering bermain Calu-calu darah Itu ditawarin 5 atau 7 juta Untuk donornya Bukan biayanya Jadi dia Ngebawain pendonor Nanti pendonornya Dibayar 7 juta Nih orang Udah kesana kemari Udah hampir Mau bayar Dia telpon Terakhirnya Ke kita Begitu dia telpon Dia ngobrol Saya mau bayar Pun nggak masalah Karena mungkin Shopnya keluarga Plasma convalesion Dulu kita Sangat berpikir Covid ini Rada gimana Jadi Semua Pengobatan Yang menurut kita Bagus Kita lakuin Begitu Mau donor Dia butuh Dia telpon kita Saya nggak tahu Apakah saya ini Bisa donor Atau nggak Saya pernah Circle saya itu Positif Saya cek Sempat negatif Istri saya Positif Begitu saya Saya coba Cek Piter saya Besar Piternya Besar Sehingga saya Bisa donorin Untuk pasien ini Dalam arti Bahwa Kita bisa Ngasih Ngasih Tanpa imbalan Free Gratis Atau gimana Kok ada ya Orang yang masih Masih Ngasih patokan harga Sebegitu mahalnya Jadi Di pasar gelap Itu sampai 7 juta Untuk trombo paresis Ada yang 1.500.000 Garam Sampai 3 juta Garam merah 450-700 Dan kita harapkan Respon yang bagus ini Untuk masyarakat Harus didukung oleh Sebuah peraturan Baik itu Dari pemerintah Dan lain-lain Agar Ngedukung orang-orang Yang mau donor darah Jadi Ada orang yang mau Donor darah Tapi ketika dia butuh Dia ngebeli Karena ada Oknum Jadi ketika pemerintah Turun tangan Ngasih sebuah peraturan Mungkin Masyarakat benar-benar Sangat terbantukan Jadi para relawan pun Juga benar-benar Enak Dulu waktu kita Memulai gerakan Kita pernah Dipecahin ban malah Cukup Ceritanya sangat Ini ya Nah ini Boleh diingatkan lagi Kepada Masyarakat Kemana Kalau ada yang Membutuhkan donor darah Ataupun yang ingin Jadi pendonor Mas Putra Ok Kalau teman-teman Ingin Donor darah Bisa ngehubungin kami Boleh saya kasih Nomor telepon Boleh silahkan Mas Putra 0813 6826 1193 Jadi kalau teman-teman Yang berminat Untuk gabung Jadi pendonor Ataupun berminat Untuk Atau Membutuhkan donor darah Insya Allah kita siap bantu Kita sama-sama Cari Baik Terakhir Mas Putra ini Mungkin himbawan Bagi masyarakat yang Masih takut Untuk mendonor darah Ataupun juga harapan Dari kalian Sebagai komunitas Ini Kedepannya seperti apa Mas Putra Silahkan Kita berharap Nggak ada lagi broadcastan Ataupun Info Keluarga Teman Circle Di jaring kita Yang butuh darah Supaya kita Nggak bisa Supaya kita Nggak Ngedapetin Berita-berita Orang kekurangan darah Solusinya Kita Donor darah Jadi kalau orang Sudah semua Tertarik dengan Donor darah Saya harap Saya yakin Saya yakin Nggak ada yang Donor darah Baik Baik Artinya ini juga Masyarakat juga harus Bahu-membahu Begitu untuk Saling membantu Sesama Agar Bisa mendapatkan Donor darah Secara mudah Begitu Mas Ya Baik terima kasih Mas Nur Irwan Syek Putra Pendiri Himpunan Pendonor Darah Kalembang Atas perbincangannya Hari ini Dan usah jeda Saudara Kami masih akan Kembali dengan Sejumlah informasi Menarik lainnya Kita bersama kami Di Sabah Sumbasar Terima kasih Terima kasih.